Cuy, kalian tau gak sih gudeg Koyor Yupar? Jadi ini adalah gudeg yang viral banget di Yogyakarta dan sekarang buka di Cibubur, cuy. Halo semuanya, balik lagi di channel Mobilang Lapor. Selamat pagi, selamat siang, selamat hari, selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Ya, bener banget. Jadi gue kali ini lagi ada di jalan lapangan tembak tempatnya di Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur. Ini gue mau ajak kalian ke satu tempat makan yang tadi gue bilang. Itu dia tuh, gudeg Koyor Yupar. Ini gudeg yang viral banget di Yogyakarta dan di Yogyakarta tuh antriannya sampe membludeg-bludeg, cuy. Dan kalau buat kalian yang belum cobain, kayak gue nih, orang-orang Jakarta dan sekitarnya Bekasi ya, boleh banget coba main kesini. Kita cobain disini, kita gak usah jauh-jauh ke Yogyakarta lagi. Oke, penasaran gak sih seenak apa gudegnya sampai antriannya panjang banget. Dan ini baru buka aja udah, lihat tuh, rame banget. Jadi langsung aja kita ke dalam ya. Ambil makanan kalian atau teman-teman gue makan, dan kita makan sama-sama. Let's go! Nah ini gue udah di tempatnya, dan kalian mesti lihat ini rame banget. Jadi misalnya kalian kesini, biar gak capek-capek ngantri ya, kalian pas dateng langsung aja ambil nomor antrian dulu. Ini kayak gue nih ya. Baru nanti kalian nunggu disini, nunggu dipanggil. Jadi sebenarnya sih kalian gak usah antri kayak disini ya. Tinggal ambil nomor antrian, kan tunggu dipanggil. Nah untuk kalian yang bawa kendaraan, kalau misalnya bawa motor, sebenarnya bisa langsung parkir di depan sini. Tapi kalau misalnya kalian bawa mobil, itu parkirannya ada sekitar 500 meter nih. Sebelum gudeg koyor itu ada parkiran mobilnya. Oke, kita langsung tunggu aja ya ke dalam. Oke cuy, ini akhirnya gue udah dapat makanannya setelah antri lumayan lama. Jadi disitu sistemnya kalian harus antri dulu, terus nanti baru bayar. Dan disini hanya menerima pembayaran cash ya cuy ya. Jadi jangan lupa bahwa uang tunai, karena disini gak bisa QR ataupun debit ya. Terus disini untuk tempatnya, sebenarnya tempatnya gak terlalu besar, tapi ya lumayan nyaman sih. Ini hawanya gak terlalu panas, gak terlalu engek gitu ya. Dan ini bener, sebenarnya punya sama budeg koyor yang di Jogja juga yang viral. Dan ini cabang keempat ya cuy. Ini baru grand opening tuh kemarin sebenarnya hari Jumat malam ya. Dan dia udah rame banget. Dia buka dari jam 11 siang sampai sehabisnya. Tapi sih sampai malam tadi, soalnya katanya tadi masaknya tuh malam masih ada yang masak lagi. Jadi ini gue pesen yang komplit, jadi udah pake semuanya. Jadi sebenarnya disini bisa pake lontong, nasi atau gubur. Nah, gue ini pake yang lontong pesennya. Jadi itu ada lontongnya, terus ada budegnya, ada telur pindang, terus krecek, sama ada ayam opor, dan yang pasti ini ya, yang namanya koyor itu lucu. Nah ini jadi kalau yang ini, yang gue pesen ini kan komplit, ini harganya Rp 58.000. Terus kalau yang ini, ini gue pesen juga ada mercon. Mercon tuh isinya kikil sama tempe gitu. Jadi ini harganya Rp 17.000 kalau gak salah deh. Satu porsi. Terus tadi kalau misalnya kalian gak pake ayam, itu harganya Rp 38.000 ya. Kalau komplit tapi gak pake ayam. Ini karena gue pake ayam, jadinya Rp 58.000. Sebenarnya tuh harga komplitnya tuh udah Rp 50.000. Karena gue nambahin telur, jadi nambah Rp 8.000. Oke, kita cobain dulu dari lontongnya dulu kali ya. Mari makan. Bismillah. Bismillah. Ini. Lontongnya enak. Dia teksturnya pas gitu ya. Gak kelembekan, tapi juga gak ada yang bagian-bagian keringnya. Jadi enak banget. Terus dia ada rasa santannya tuh berasa gurih santan. Tapi gak dominan, jadi gak enak makannya. Gue mau cobain kreceknya aja. Jadi krecek disini tuh pakenya kuah areh. Kalau krecek tuh kan ada kuah areh, kuah putih. Nah disini pakenya kuah areh. Mari makan. Warnanya enak tuh. Tekstur nangkanya dia pas, gak kelembekan. Jadi masih ada tekstur krenis-krenisnya gitu dimakannya. Tapi juga bukan yang keras. Jadi enak. Terus dia warnanya cakep banget. Kalian mesti lihat deh. Ini warnanya cakep banget. Dia tuh dimasaknya pake santan. Jadi gurih santan. Nah yang bikin warna coklat ini bukan gula. Jadi gak terlalu manis. Ini warna coklat ini karena mereka masih tradisional. Pake ya daun jati cuy. Jadi dia ada aroma yang khas juga dari si gudetnya. Manisnya enak banget. Gak over. Gue cobain kreceknya ya. Jadi krecek disini tuh satuan. Dan kalau misalnya kalian makan disini. Maksimal cuma boleh dua. Untuk kreceknya. Dan kreceknya ini spesial. Karena katanya dibawa langsung dari dua-dua. Wah ganteng sih ini. Pedas, gurih. Terus teksturnya masih kenyal-kenyal banget. Ini tadi udah abis tau sebenernya. Pas gue mesen itu. Eh udah lama dateng. Jadi masih kedapetan. Wah kreceknya enak sih. Nah jadi ini yang namanya koyor cuy. Koyor itu adalah bagian uratnya sapi. Gue cobain koyor ya. Wow. Gue mau pake lontong deh. Kayaknya koyornya enak. Kalau misalnya gue bilang tadi. Koyor itu urat sapi. Ini ekspektasi kalian bakal keras ya. Tadi loalnya. Lo juga bilang gitu ya Pak ya. Enggak loh. Itu teksturnya kenyal-kenyal gitu. Kenyal yang enak. Pas banget. Kenyal-kenyal tuh bukan yang lembek banget. Tapi juga bukan yang keras. Jadi kenyal banget. Kan dia dimasak pake kuah santan gitu ya. Jadi itu tuh udah meresap gitu loh. Sampai dalem-dalem. Jadi sampe daun-daun tuh udah ada rasanya gitu. Gurih yang nikmat gitu. Jadi gue cobain opor ayamnya ya. Terus juga opor ayamnya tadi udah tinggal resresan sebenernya. Cobain opor ayamnya ya. Agak susah ya. Ini walaupun dada. Tapi dagingnya udah merasa. Ada rasanya gitu loh sih di dalamnya. Dan kuah opor ayamnya the best sih. Gurih santannya enak banget. Dan dia kuahnya kental. Karena tadi kuahnya dipisah gitu sih. Jadi kayak kuahnya kental. Ini kita cobain telurnya. Tapi kurang resep ya bumbunya ya. Jadi rasa manisnya tuh bagian luarnya doang. Kita cobain merconnya ya. Merconnya cabainya banyak banget dia pake cabai rawit. Cabai rawit utuh gini loh. Sama ada daun jeruknya. Ini kayaknya bakalan enak yang seger gitu. Kita cobain. Ini domina rasanya pedes. Pedes banget. Dominanya tuh rasa cabai gitu tuh. Ini ada gurih-gurihnya. Ini ada wangi daun salam sama daun jeruknya. Asli pedes banget. Ini kita makan campur semuanya. Jadi disini udah dapet tambah juga cuy. Tapi emang makannya harus dicampur gini tau. Bisa tuang nih ya si bocoknya. Ini bagian paling the best adalah kalau kalian makan dicampur semua. Rasanya jadi kaya banget. Jadi ada pedesnya manis. Oke cuy ini gue udah selesai makan. Dan gue ini worth it banget sih buat kalian cobain. Dari segi harga dan korsinya juga banyak. Dan rasa makanannya juga lumayan enak. Lumayan enak. Harga makanannya enak. Tapi kalau emang kalian lagi laper banget. Jangan kesini deh. Karena antelannya bisa panjang banget. Dan kalian bisa dapet makanannya tuh lama. Bisa ngantri tuh kurang lebih 1 jam lah ya. Oke buat kalian yang penasaran. Pengen cobain gudeg yupar. Daripada jauh-jauh ke Jogja. Boleh banget kesini. Cobain aja disini ya. Yang tadi gue bilang. Jangan datengnya pas lagi laper-laper banget. Segitu dulu ya video singkat kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.